KEMACETAN Dan sebagai pengguna jalan, tidak sedikit selebriti yang menanggapi penggunaan. Dan sebagai pengguna jalan, tidak sedikit selebriti yang menanggapi penggunaan. Dan sebagai pengguna jalan, tidak sedikit selebriti yang menanggapi penggunaan. Jalur Transjakarta. Sementara itu, sanksi bagi para pelanggar akan dikenakan surat tilang berwarna biru, yang berupa denda sebesar 500 ribu rupiah dan bisa dibayarkan langsung di bank. Menurut Fena Melinda, selaku anggota DPR, menilai bahwa sanksi denda sebesar 500 ribu bagi para pelanggar bukanlah hal yang harus dilakukan jika masyarakat ikut mematuhi peraturan yang ada. Artika Saridevi, yang merupakan mantan putri Indonesia tahun 2004, juga berpendapat bahwa adanya denda tersebut perlu dikaji ulang untuk memastikan adanya efek jira bagi para pelanggar. Ya, saya setuju tentang itu karena Pak Ahok bilang kan sampai event kendaraannya dia sendiri tidak akan melanggar. Ya, sepanjang itu memang benar-benar menjadi komitmen bersama, saya rasa nggak usah didenda 500 ribu itu kesadaran ya. Cuma memang mudah-mudahan 2 bulan on time ya, jadi jalan layangnya selesai. Karena ini kan kita memang masalah di Jakarta adalah masalah macet. Dan ini kan antara jalan sama mobilnya kan tidak seimbang peningkatannya. Perluasan jalannya 0,01 sekian, 0,01 persen, mobilnya pertambahannya lebih di atas dari 10 persen. Larangan atau sanksi sebesar 500 ribu untuk mereka atau pengendara motor atau pengendara kendaraan bermobil yang melintas atau masuk ke dalam jalur busway. Kalau menurut saya sih, seberapa besarnya itu atau seberapa pantasnya itu memang harus dicek dulu gitu. Kemudian yang sebenarnya lebih penting adalah pertimbangan apakah sudah memberikan efek jera. Itu kan sebenarnya tujuan dari pemberian sanksi itu. Kalau menurut saya itu bisa memberikan rasa efek jera gitu kepada sama pengendara, penting gitu. Karena saya juga merasa itu sangat membahayakan banget ya. Saya sering melihat soalnya ada mobil yang tiba-tiba melintas masuk ke dalam jalur busway. Banyaknya kendaraan bermotor di Jakarta yang tidak sebanding dengan luasnya jalan-jalan di Jakarta, ditambah dengan sikap masyarakat dalam berlalu lintas menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan di Jakarta yang seolah tidak pernah usai. Oleh karena itu dengan diberlakukannya sterilisasi jalur Transjakarta, diharapkan agar masyarakat dapat mematuhi peraturan yang ada demi kebaikan bersama. Harapannya peraturan itu sebetulnya harus menjadi satu mental baru bagi masyarakat Indonesia. Kalau kita lihat kan di mana ada peraturan, biasanya kita ingin melanggar gitu. Peraturan dibuat itu pengennya membuat masyarakat Indonesia lebih disiplin aja. Contoh soal mengantri, contoh motor lewat jalur pejalan kaki, sampai ada seorang anak di mana ya, Jogja ya, apa di mana, yang menjadi hero, memberi contoh gitu. Ya maksudnya kita punya budaya malu, jadi peraturan itu dibuat bukan untuk dilanggar, tapi menjadi satu ketertiban bersama. Tapi memang takes time ya kalau untuk masyarakat Jakarta karena rushing. Di sini kan orang hektik banget sama kerjaan gitu. Ya mudah-mudahan segala terobosannya Pak Ahok sebagai gubernur Jakarta, membuat masyarakat Jakarta itu bisa lebih nyaman menggunakan bukan hanya mobil pribadi. Itu sih kalau cita-cita saya.